Mari kita bermain kuis. Kuis kali ini akan membahas kisah Nabi dan Rasul. Soal pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keberapa? Jawabannya adalah D, empat. Soal kedua, pengertian Nabi Ulul Asni adalah? Jawabannya adalah C, Nabi yang memiliki kesabaran tinggi dan keteguhan hati. Soal ketiga, jumlah Nabi Ulul Asni ada berapa? Jawabannya adalah D, lima. Soal keempat, siapa saja kan nama Nabi yang bergelar Ulul Asni? Jawabannya adalah B, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Soal kelima, siapakah nama Nabi yang diberi mukjizat dapat membelah lautan? Jawabannya adalah A, Nabi Musa. Soal keenam, nabi yang mempunyai mukjizat bisa berbahasa binatang adalah Nabi. Jawabannya adalah D, Nabi Sulaiman. Soal ketujuh, nabi yang tidak mempan terbakar oleh api adalah? Jawabannya adalah A, Nabi Ibrahim. Soal ke delapan, semua nabi menyebarkan ajaran yang sama yaitu berupa ajaran apa? Jawabannya adalah D, Tauhid. Soal ke sembilan, siapakah nama Nabi yang pernah ditelan ikan paus? Jawabannya adalah B, Nabi Yunus. Soal ke sepuluh, anak Nabi Nuh yang membangkang perintahnya adalah? Jawabannya adalah B, Kanan. Soal ke sebelas, wanita yang diciptakan ala Subhanahu wa ta'ala sebagai pendamping Nabi Adam adalah? Jawabannya adalah D, Hawa. Soal ke dua belas, nabi yang diperintahkan ala Subhanahu wa ta'ala untuk menyembeli anaknya sendiri adalah? Jawabannya adalah D, Ibrahim. Soal ke tiga belas, kaum nabi Nuh diberikan azab oleh ala Subhanahu wa ta'ala berupa apa? Jawabannya adalah A, Banjir Besar. Soal ke empat belas, nabi yang ala berikan kesabaran dalam menghadapi penyakit selama berakhir. Dan yang bertahun-tahun ialah? Jawabannya adalah C, Nabi Ayu. Soal ke lima belas, saat nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, nabi Muhammad disambut oleh kaum apa? Jawabannya adalah D, Kaum Ansor. Soal ke enam belas, setelah ibu nabi Muhammad meninggal dunia, maka beliau dirawat oleh kakeknya yang bernama. Jawabannya adalah D, Abdul Muttalib. Soal ke tujuh belas, pada usia berapa tahun nabi Muhammad ditunjuk untuk memperbaiki kabah? Jawabannya adalah B, Tiga puluh tahun. Soal ke delapan belas, nama batu hitam yang diletakkan di samping kabah adalah? Jawabannya adalah A, Hajar Aswad. Soal ke sembilan belas, kaum muslimin yang ikut hijrah ke Madinah disebut kaum apa? Jawabannya adalah D, Kaum Muhajirin. Soal ke dua puluh, siapa nama sahabat nabi Muhammad yang menemani ketika hijrah ke Madinah? Jawabannya adalah A, Abu Bakar As Siddiq. Soal ke dua puluh satu, orang yang dipercaya menyusui nabi Muhammad saat masih kecil adalah? Jawabannya adalah C, Halimah Sadiyah. Soal ke dua puluh dua, paman nabi Muhammad yang merawat dan mengajaknya berdagang adalah? Jawabannya adalah A, Abu Talib. Soal ke dua puluh tiga, pendeta Nasrani yang mengetahui ciri-ciri kenabian Muhammad adalah? Jawabannya adalah D, Buhairah. Soal ke dua puluh empat, masjid yang pertama kali dibangun nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam di kota Madinah adalah? Jawabannya adalah A, Masjid Kuba. Soal ke dua puluh lima, pada waktu kecil nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Jawabannya adalah A, mengembala kambing. Soal ke dua puluh enam, menantu nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang juga merupakan sahabatnya bernama? Jawabannya adalah D, Ali bin Abi Talib. Soal ke dua puluh tujuh, mertua nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang juga merupakan sahabatnya bernama? Jawabannya adalah A, Abu Bakar Asidik. Soal ke dua puluh delapan, wahyu yang pertama diterima nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam adalah surah apa? Jawabannya adalah C, Al-Alaq. Soal ke dua puluh sembilan, di bawah ini yang merupakan nama putri nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yaitu? Jawabannya adalah D, Fatimah. Soal ke tiga puluh, burung apakah yang menyerang pasukan Abraha? Jawabannya adalah A, burung Ababil. Twist selesai. Berapa soal yang bisa kamu jawab? Tulis jawabanmu di kolom komentar.